hai oke sahabat kembali lagi dengan asal review kali ini kita akan review Astra Daihatsu New Seagra 1.2 tipe R manual warna bronze metallic tahun 2023 ini adalah tampilan bagian depannya untuk headlampnya ini sudah smoke LED lampu senja masih bolham dan lampu sen masih bolham untuk grillnya sudah terbaru ya jadi grillnya berwarna hitam garnish dan memiliki list groom di bagian headlamp sampai ke bagian grill depan untuk yang lainnya masih sama ya untuk emblemnya masih sama untuk di bagian lampu kabutnya atau programnya ini masih menggunakan lampu hologen kita ke bagian samping nah ini adalah velg terbaru dari New Seagra 2023 untuk velgnya ini alloy wheel ring 14 profil ban 175 per 65 nah untuk sepionnya ini sudah include dengan protectable mirroring dan sudah memiliki lampu sen kita ke bagian handlenya dan handlenya ini sudah model tarik ya suara body dan memiliki kunci immobilizer kita ke bagian atas sudah memiliki telang air ataupun side visor bertuliskan sigra untuk kecap filmnya nah ini sudah berwarna hitam ya merknya CPF1 nah untuk antenenya ini sudah semodel sakpin antene disini sudah ada untuk air wafer belakang wafernya seperti ini dan tampilan grill belakangnya masih berwarna di bagian bawahnya sudah memiliki kamera parking dan di bagian bawahnya sudah memiliki front sensor di bagian belakang di bagasi sebelah kiri ada emblem Astradayatsu dan bagasi sebelah kanan ada emblem segra tipe air dan wall VBTI nah ini adalah layout belakang overall New Seagra 1.2 R 2023 lanjut ke bagian pengemudi untuk door timnya masih hard plastik ya hard plastik disini ada tombol untuk power windows belum auto up tapi sudah down up disini ada kunci untuk power window nya dan ini adalah handle untuk membuka pintu dari dalam sudah memiliki penyimpanan ya door pocket dan dibawahnya ada door pocket dan cup holder di sebelah sini ada tuas pembuka mesin depan dan di bawah jog pengemudi ada tuas untuk membuka tanki bensin tanki bensin ada di sebelah kiri belum memiliki seal plate ya nah disini ada tombol untuk detectable sepion disini ada mirroring untuk kaca sepion nah kita coba nyalakan nah tampilan speedometer nya seperti ini ya kita nyalakan nah udah nyala ya nah untuk speedometer nya ini masih backlight nya berwarna kuning ya disini ada tuas untuk odometer trip dan lain-lain dan disini ada tombol untuk mengatur jam di sebelah kanan ini ada tuas untuk menyalakan headlamp lampu kabut lampu senja dan lampu tembak dan disini tuas untuk wafer sudah intermittent ya ini adalah tampilan dari setir new seagra 1.2r 2023 bagian setir ini sudah dilengkapi dengan dual srs rb di sebelah kanan ini sudah ada saku penyimpanan dan ini AC nya sudah memiliki krum untuk di bagian AC nya untuk di TPR ya untuk di bawahnya sudah terdapat saku juga kita ke bagian audio ataupun heat unit jadi heat unit nya ini sudah model touch screen ya video layar disini ada keypad internet ada kontak dari send dari send ada musik dan ada pengaturan dinis set up untuk bluetooth ada bluetooth ya kita ke rumah nih disini ada radio bluetooth usb monitor off bluetooth musik dan pengaturan set up jadi sudah lengkap ya bisa bluetooth bisa usb dan bisa radio pun juga bisa untuk play video hanya bisa di usb saja ya disini ada tombol untuk lampu hajar dan ini transmisinya ada di bagian deskor depan transmisinya ini manual 5 speed untuk AC nya masih manual ya dan untuk kipasnya sampai volume 4 nah disini untuk sirkulator udara di dalam bagian bawah sudah memiliki saku dan di bawah juga sudah memiliki saku ya disini ada untuk charging handphone dan untuk rem tangannya masih semodel lama ya modelnya seperti ini sudah memiliki armrest ya armrest ini enak ya empuk ya armrest disikira itu enak untuk joknya ini masih fabric ya sekarang model terbarunya itu udah ada motif motif warna merah nih jadi semakin elegan aja untuk desk barunya ini sudah full black door tim pintu sudah full black dan di bagian pilar atasnya ini sampai ke belakang sudah full black ya jadi di sebelah kiri pengemudi ada SR SR bag sudah memiliki lubang AC dan ada chrome nya dan ini adalah laci ya masih manual ya disini tempat usb nya di laci ini dan ini AC tengahnya ya AC tengahnya kita bisa atur arah mana sudah bisa ya sudah memiliki door pocket ya di sebelah kiri dan penyimpanan nah untuk sepion tengahnya masih manual ya masih manual sudah memiliki lampu baca masih berwarna kuning ya untuk handle nya fix ya tanem ya belum elektrik untuk sunfeesor nya ini sudah memiliki kaca ya ada kaca tapi belum ada lampu nya untuk bagian pengemudi pun sudah ada kaca dan belum terdapat lampu nya nah ini adalah layout dari pengemudi New Seagrass 1.2 tipe air 2023 kita ke bagian baris kedua dan ketiga oh iya untuk seatbelt nya masih standar ya masih standar ya untuk seatbelt nya yang sebelah kiri juga masih standar ya kita ke bagian baris kedua nah handle nya sama sudah mulai tarik ya suara body kita buka nah untuk pintunya ini ya door tim nya masih sama hard plastik disini ada saku penyimpanan dan disini sudah memiliki cup holder disini ada powering mouse untuk membuka kaca pintu kedua dan disini ada handle untuk membuka pintu dari dalam dan disini sudah memiliki speaker ya speaker aktif ya speaker aktif itu untuk di tipe air jadi di baris kedua itu sudah memiliki speaker kita mundurin dulu untuk jok nya mundurin ya jadi untuk tipe air ini di bagian bawah sudah memiliki power outlet ya untuk charger nya di tipe Sigra ini sudah ada dan untuk AC nya untuk di Sigra tipe air ini sudah memiliki air circulator ya air circulator itu volumenya ada 3 ini adalah hembusan anginnya untuk lampu baca masih biasa ya masih kuning dan untuk handle nya fix ya sama kayak depan dan kiri kanan sudah memilikinya sudah terdapat headrest kanan dan kiri sudah memiliki sabuk pengaman 3 titik ya ini modelnya one touch sambal untuk si kursinya nah kayak gini one touch sambal ya kita ke bagian bagasi kita ke bagian bagasi jadi untuk membukanya itu tinggal pencet aja ya buka ini adalah bagian bagasinya ini ada baut untuk membuka ban serap disini sudah memiliki karpet ya semodel blue blue dan untuk di baris ketiga ini sudah memiliki saku ya untuk di sebelah kanan dan cup holder ya sebelah kiri pun sudah memilikinya nah untuk jok ketiganya ini belum model 5050 ya jadi masih biasa cuman dia bisa dilipat jadi ada di sebelah sini untuk melipatnya dan untuk melipat kedepannya full kita ada tuas disini tuas tali ya di bawah ya nah seperti ini baru kita bisa tengkat nah seperti ini ini bagasinya sangat luas dan untuk baris ketiga sudah memiliki seatbel ya seatbelnya masih manual kanan dan kiri sudah memiliki dan untuk has Daihatsu ini sudah memiliki jaring kargonet di bagian bagasinya cocok untuk keluarga muda dan keluarga besar nah disini ada lubang untuk menutup pintu bagasi belakang nilai dari overall belakang New Seagra kita ke bagian samping pengemudi di samping pengemudi ini sudah terdapat apar ya apar untuk karpetnya semodel buludru ya bertuliskan sigra dan ini adalah layout dari dashboard penumpang sebelah kiri oke terima kasih yang sudah menonton semoga videonya bermanfaat kalau misalnya memang ada yang ditanyakan silahkan komentar ataupun WhatsApp sampai jumpa kembali lagi terima kasih selamat menikmati